Halo selamat datang di channel Power Editor, disini kita akan merekod audio pada Adobe Audition. Sebelum kita memulai untuk merekod audio, pertama kali kita pergi ke edit, kemudian kita ke preference, kemudian kita ke audio hardware, disini kita akan meng-setting audio yang akan masuk ke dalam recording kita. Nah disini hardwarenya saya menggunakan microphone USB audio 1.0 ya, oke setelah itu kita save, nah langsung saja kita record, oke untuk sebelumnya saya menggunakan Adobe Audition 2020 ya, oke langsung kita record, disini menggunakan new audio, saya menggunakan nama coba, sample rate 48000 untuk channelnya stereo, nanti yang mau tahu bisa cari di Google apa itu stereo, tapi disini saya menggunakan settingan default, kemudian oke, nah disini langsung muncul audio yang saya record langsung menggunakan USB 1.0 ya, disini sudah terlihat dari decibelnya, oke, disini kita play ya, kemudian oke, nah disini langsung muncul audio yang saya record langsung menggunakan tadi, USB 1.0 ya, disini sudah terlihat dari decibelnya, kemudian oke, suaranya cukup bagus, apabila sobat sekalian ada noise, kita pergi ke effect, kemudian klik noise, kemudian disini tinggal noise reduction process ya, kita klik coba, sebelum itu, kita harus capture dulu mana yang noise, misalkan di bagian sini, kemudian effect, noise reduction, oke, capture noise, apply, oke, baru, effect, kemudian noise reduction, kemudian, proses, apply, seperti itu, kalau misalkan kita suaranya noise-nya terlalu tinggi, kemudian menggunakan effect noise reduction, biasanya suaranya itu akan agak berubah ya, nah, ini langsung muncul audio yang saya record langsung, sudah bersih, suaranya pengen lebih jelas, misalkan, seperti itu, kita pergi ke spesial, bisa, biasanya kita pakai normalize ya, tapi karena suaranya sudah besar, maka saya menggunakan spesial dengan vocal enhance, jadi suaranya akan lebih jelas, karena saya laki-laki menggunakan male, kalau perempuan, misalkan female, ataupun untuk audio music, yang dicampur dalam background, bisa pakai music, oke, kita apply, suaranya menjadi rata ya, setelah itu, kemudian OK, nah, di sini langsung muncul audio yang saya record langsung, menggunakan, tapi saya ingin lebih bagus lagi, kita mastering dengan reverb ya, di studio reverb, kemudian, di sini ada preset sangat banyak, saya cukup menggunakan mastering reverb, ataupun bisa menggunakan room ambience ya, biar lebih bagus, jadi saya cukup menggunakan master reverb, apply, dia akan semenurutup, kemudian OK, nah, di sini langsung muncul audio yang saya record langsung, menggunakan tadi, USB 1.0 ya, oke, kurang lebih seperti itu, setelah jadi, nah, di sini kan sudah menjadi file ya, di kiri atas, karena di sini sudah jadi, kita export, file, di sini WAV, menggunakan format WAV ya, kemudian OK, jangan lupa simpennya di mana, browse, oke, setelah selesai, karena saya menyimpan di sini, saya coba buka, menggunakan VLC, kemudian OK, nah, di sini langsung muncul audio yang, saya record langsung, menggunakan tadi, USB 1.0 ya, terima kasih sudah menonton, thanks for watching, share, like, and comment jika itu bermanfaat, and see you. selamat menikmati, Terima kasih.